Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1971 menggelar praktis sosial di dua penduduk pesantren di Kecamatan Pahiton, Propoli, Inggo. Baktis sosial dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan, serta pemberian bantuan dana pendidikan dan alat kebersihan. Baktis sosial Al-Munif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1971 atau disebut Al-Tus ini digelar selama dua hari di Kecamatan Pahiton, Propoli, Inggo. Dari pertama, tim medis dari Al-Tus ini mendatangi penduduk pesantren Nurul Riyato di Desa Al-Tas Tengah. Di Pond Pes ini, tim Al-Tus memberikan bantuan dana penduduk pesantren di Kecamatan Pahiton, untuk pengembangan pendidikan, khususnya di bidang kesehatan. Selain itu, juga diserahkan bantuan perealatan kebersihan kepada pengasuh Pondok Pesantren. Usai penyerahan bantuan baki sosial Al-Tus dilanjutkan dengan pemeriksaan pendengaran kepada para pesantren Pondok Pesantren. Hal ini diperlukan mengingat pola pendidikan juga berhubungan erat dengan pendengaran. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan pada bagian telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. pemeriksaan kesehatan ini juga distutupi pengendalian yang pikir kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan pada pagian telinganya, hidung yang likewise selain kotoran, bisa juga penyakit, banyak kesehatan itu yang di sebuah pembuhongan. Algéma kesehatan ini juga telinganya itu keluar sain rata, nuevos, nuevos, LGB,łbymernya, Di Pondok Pesantren ini, Tim Altus juga memberikan pengobatan gratis kepada pasien dari kalangan santri maupun warga sekitar Pondok Pesantren. Dari beberapa diagnosa, kebanyakan para santri menderita penyakit kulit. Untuk itu, Tim Altus juga memfokuskan sasaran pembantuan kepada sasaran kebersihan. Karena yang kita tunjukkan adalah santri di mana banyak orang pada suatu tempat di kamar. Kita menunjukkan banyak sekalian biasa, tapi angka masanya belum, ya belum, ya bisa. Atau penular ya. Jadi kalau kami datang di sini, kita bisa menanamkan. Terima kasih. Dengan demikian, pendidikan di Pesantren ke depan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas dengan bekal agama kuat.